Saudara lima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah menyampaikan nota pembelaan atas tututan Jaksa di hadapan majelis hakim. Bekan lalu, setelah membacakan replik sambu kuat dan juga Riki, kini giliran Jaksa menanggapi pembelaan dua terdakwa, yakni Putri dan juga Eliezer. Akankah Jaksa menerima pembelaan terdakwa, terutama Richard Eliezer dengan status justice kolaboraturnya? Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap, terperosok dalam nestapah dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan. Kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat berada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dinusuhi. Para terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat terus berupaya lolos dari jirat hukuman yang menanti mereka. Pekan lalu, Kuat Maruf, Riki Rizal, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer berturut-turut telah membacakan pembelaan mereka. Setelah membacakan replik terhadap tiga orang terdakwa, pekan ini hakim memerintahkan jaksa membacakan replik untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Selanjutnya, kami memberi kesempatan kepada saudara penuntut umum untuk mengajukan replik pada hari Senin yang akan datang. Om Muhyiddin ya, kalau berkenan satu minggu. Janganlah, Senin saja, biar kita sama-sama. Kemudian nanti kita berikan kepada penasihat hukum untuk menanggapi replik terhadap penuntut umum pada hari Kamis yang akan datang. Baik, mulia. Tak dimungkiri, tuntutan jaksa atas para terdakwa menggegerkan publik. Publik bereaksi, terutama atas tuntutan 12 tahun penjara untuk Eliezer yang juga berstatus sebagai justice kolaborator. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kepada para penunjung, mohon untuk tenang. Jelang sidang replik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meminta jaksa mempertimbangkan status JC dalam repliknya. LPSK juga berharap hakim mengakomodasi rasa keadilan bagi masyarakat. Ya tentu secara umum begini ya, kehormatan hakim itu terlihat pada keputusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasinya. Jadi seluruh pengambilan keputusan itu harus berdasarkan peraturan-peraturan undangan, termasuk juga undang-undang yang mengatur tentang justice kolaborator. Di sisi lainnya itu juga harus juga memperhatikan rasa keadilan, termasuk juga kearifan dalam masyarakat. Jadi hakim juga harus mengakomodir sebaiknya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang rasa keadilan tersebut. Jelang sidang akhir sebelum pembacaan fonis, pengadilan negeri Jakarta Selatan mengajukan perpanjangan masa penahanan Sambo CS untuk kedua kalinya. Masa tahanan yang pertama akan berakhir pada 6 Februari mendatang dan akan kembali diperpanjang mulai tanggal 7 Februari hingga 30 hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV Besok sidang kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua dilanjutkan dengan pembacaan replik Putri dan juga Eliezer atau jawaban dari Jaksa atas Pledoi. Nota pembelaan yang sudah dibacakan pada pekan lalu oleh Putri dan juga Eliezer. Seperti apa persiapan jelang sidang replik? Kita bergabung dengan jurulis kopasif ada Triksi Valencia di Mabespori. Triksi besok Jaksa akan membacakan replik untuk terdakwa Putri dan juga Richard Eliezer. Sudah ada informasi sekiranya apa saja poin-poin yang akan disampaikan Jaksa dalam repliknya. Ya waru tentu Jaksa penutup umum ini pada dasarnya ini akan membacakan apa yang menjadi jawaban atau tanggapan dari nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum. Dari Pledoi tersebut kemudian Jaksa tentu sudah mencermati apa saja poin-poin yang kemudian nanti akan dilihat. Dan dicermati dan nanti pada saat agenda replik ini kemudian akan dipaparkan apa saja kemudian poin-poinnya dan fakta hukum apa saja yang kemudian akan dibacakan. Menyanggah setiap nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh para terdakwa maupun juga penasihat hukum. Kalau kita melihat dari sidang Pledoi kemarin ada sejumlah poin yang kami coba rangkum waru dan juga saudara yakni dari Putri Chandrawati terlebih dahulu bagaimana dari nota pembelaan yang dibacakannya Putri Chandrawati ini membantah setiap tuduhan yang datang terhadap dirinya. Yakni seperti halnya Putri Chandrawati dikatakan melakukan pertelingkuhan kemudian juga disebut mengada-ada hingga melakukan pengarangan peristiwa terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang yang kita tahu ini menjadi pemicu. Kemudian terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Lalu kemudian juga yang ditekankan dalam nota pembelaannya yang ini juga kemudian dibacakan oleh penasihat hukumnya adalah bagaimana kekerasan seksual yang diterima dan dialami. Dan ini juga tetap bersikukuh bahwa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 kemarin. Dimana kalau dikatakan bukan hanya kekerasan seksual saja tetapi juga diterima oleh dirinya dari Brigadir Yosua. Selain itu terkait peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinasfer di Sambo. Dikatakan Putri Chandrawati ini tidak mengetahui peristiwa tersebut lantaran ketika berada di dalam kamar sedang beristirahat justru Putri Chandrawati ini terkejut ketika mendengar suara letusan yang cukup keras. Termasuk juga ketika Putri Chandrawati ini sudah berganti pakaian menjadi piyama yang ini juga dibantah poinnya dikatakan bahwa ini bukan untuk mendukung skenario yang dilakukan oleh Ferdi Sambo atau yang sudah dibuat oleh Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinasnya. Melainkan Putri Chandrawati ini memang sudah kebiasaannya ketika sebelum beristirahat ini mengganti pakaian. Jadi bukan dikatakan mengganti pakaian piyama ini untuk mendukung skenario yang sudah direncanakan. Itu setidaknya kurang lebih poin yang dibacakan dalam pledoi Putri Chandrawati dan juga saudara. Sementara untuk Richard Eliezer dalam pledoinya yang diberi judul apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara. Ada sejumlah poin yang kami lihat atau cermati adalah seperti pertama bagaimana Richard Eliezer ini merasa sakit hati ketika kepercayaannya yang sudah ditaruh di atasannya. Yakni Ferdi Sambo justru malah diperalat dibohongi dan sehingga terjadi atau menyebabkan peristiwa di rumah dinas yakni menewaskan Brigadier Yosua. Lalu kemudian dikatakan bahwa Richard Eliezer tidak pernah menduga bahwa ketaatannya maupun juga kepatuhannya terhadap atasannya justru ini malah disiasiakan oleh Ferdi Sambo. Selain itu juga Richard menyampaikan bahwa dirinya diajar dan dididik untuk tidak berhianat dan setia pada satuannya termasuk juga tidak mempertanyakan apa saja kemudian perintah yang datang dari atasannya. Dan yang terakhir ini kemudian Richard Eliezer menyerahkan kepada majelis hakim setiap kejujuran termasuk juga setiap ketaatannya yang sudah dilakukan terhadap atasannya ini kepada majelis hakim untuk kemudian dipertimbangkan. Nah ini yang kemudian nanti kita akan lihat world seperti apa jawaban dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan yang sudah dibacakan ini terhadap poin-poinnya. Apa saja kemudian yang nanti akan dipaparkan dalam persidangan replik begitu yang nanti akan dilangsungkan pada hari Senin 30 Januari 2023 termasuk juga kita akan menanti apa yang kemudian kesimpulan dari jawaban ataupun replik jaksa penuntut umum yang akan diserahkan kepada majelis hakim apakah nanti majelis hakim diarahkan untuk menolak maupun juga menerima setiap nota pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa. Terkait dengan status justice collaborator ini juga yang selalu diwanti-wanti oleh LPSK sebelumnya bahwa kesempatan diberikan oleh Richard Eliezer karena memang ia sebagai pembuka jalan untuk mengetahui kasus ini secara lebih luas lagi. Adakah informasi atau persiapan yang kemudian disiapkan oleh penasehat hukum dari Richard Eliezer seperti apa nanti jika semua pembelaan ini diterima atau tidak? Adakah informasi yang Anda peroleh dari penasehat hukum Eliezer terkait dari hal ini? Dan selanjutnya dari repliknya ada sidang lanjutannya yaitu sidang duplik. Terik sih? Iya Waro kalau misalnya melihat dari keterangan penasehat hukum Waro dan juga saudara bagaimana penasehat hukum ini tetap menyerahkan kembali kepada majelis hakim kemudian juga tetap menghargai apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim termasuk juga apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tapi yang jelas mereka mengharapkan bahwa ketika kliennya sudah berkata jujur kemudian juga bisa menyampaikan atau membuat terang peristiwa yang selama ini banyak dikaburkan bukti-bukti yang banyak dihilangkan ataupun dirusak ini justru harusnya bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk bisa memberikan keringanan hukuman bagi Richard Eliezer tapi tentu ini akan kembali lagi kepada keputusan majelis hakim Waro dan juga saudara karena mengingat kalau minggu ini atau pekan ini sudah masuk agenda replik atau pembacaan jawaban dari jaksa penuntut umum nanti setelahnya majelis hakim ini akan memberikan kesempatan kembali kepada penasehat hukum para terdakwa yakni dalam agenda duplik nanti penasehat hukum ini akan kembali menanggapi setiap jawaban-jawaban fakta hukum yang kemudian sudah dipaparkan oleh jaksa penuntut umum barulah nanti setelah itu majelis hakim kemudian melihat, mencermati, merangkum semua setiap keterangan yang sudah didapatkan oleh majelis hakim baik dari dakwaan pertama kali sidang berlangsung kemudian sampai dengan keterangan ahli, keterangan saksi, bukti-bukti, rangkaian peristiwa hingga kemudian juga dengan tuntutan yang kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum termasuk juga nanti akan mempertimbangkan dari pleidoy atau nota pembelaan replik dan duplik yang juga sudah disampaikan pada agenda persidangan pekan ini nanti barulah setelah mempertimbangkan itu semua majelis hakim ini nanti akan menetapkan apa yang menjadi putusan hukuman terhadap para terdakwa kalau kita melihat dari berjalannya persidangan sebelum-sebelumnya ini kurang lebih dari agenda pertama sampai dengan agenda berikutnya hanya berjarak sekitar satu minggu, 4-5 hari atau setidaknya satu minggu jadi kurang lebih kira-kira membutuhkan waktu 2 minggu lagi waru dan juga saudara untuk kemudian menanti apa yang menjadi jawaban dari putusan maksud kami menanti apa yang menjadi putusan fonis dari majelis hakim terhadap 5 terdakwa yakni Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Riki Rizal dan juga Wat Maruf yang bersama bagaimana jalannya sidang replik atau tangkapan dari jaksa atas nota pembelaan dari 2 terdakwa Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer yang sudah dilakukan pada pekan lalu terima kasih Triksi Valencia dari Mobile Story Jakarta